Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan semoga Allah SWT selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakuan kita semua Amin amin ya rabbal alamin Sahabat tasakil beriman yang dirahmati Allah Surga dan neraka merupakan tujuan setiap manusia setelah meninggal dunia Neraka adalah suatu tempat penyiksaan yang telah diciptakan Allah SWT Yang hanya diperuntukkan bagi manusia yang telah mengingkari atau melanggar perintah dari Allah SWT Allah akan memberi siksaan kepada manusia tergantung dari amal perbuatan selama di dunia Tingkatan siksaan yang diberikan di neraka mulai dari paling ringan hingga yang paling berat Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bentuk sisaan neraka yang paling ringan Sahabat tasakil beriman yang dirahmati Allah Rasulullah bersabda Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduk neraka adalah Ia kenakan sepasang sandal dan keduanya terbuat dari api yang dapat mendidih otaknya Seperti tungku api yang bisa mendidihkan Orang lain terlihat siksanya lebih berat daripadanya Dan sungguh ia mendapatkan siksaan yang paling ringan Hadis riwayat muslim Dalam hadis lain juga Rasulullah bersabda Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Talib Ia memakai sandal yang keduanya dapat mendidihkan otaknya Hadis riwayat muslim Maka berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan muslim tersebut Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita semua Seperti apa siksaan yang paling ringan di neraka Bahwasanya akan disulutkan api di kedua kaki orang-orang yang telah melanggar perintah Allah Hingga dapat mendidihkan otaknya Sahabat tasakil beriman ya berhormati Allah Semoga sahabat beriman semua selalu berada di jalan yang selalu diridui Allah Dan terhindar atau dijauhkan dari siksa api neraka Amin amin ya rabbal alamin Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bentuk siksaan paling ringan di neraka Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Itu semata-mata datangnya dari saya Dan sekiranya mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh